Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurib Nursery Channel dalam program Selatan Roman Selami Tanaman bersama Roni Kartiman pada pagi kali ini saya akan coba memberikan tutorial untuk cara memecah anakan aglonema legaci dengan teknik konvensional ini ada beberapa pot aglonema legaci yang sudah beranak nah nanti kita coba cara memecah anakannya seperti apa nanti kita praktekan nah kita bahan-bahan yang disiapkan ini media yang sudah di pot setengah setengah potnya nanti tinggal namain kokopit 60 sekam 20 sekam bakar 20 kemudian ini pisau ini perangsang akar Mekar Huri Plus ini cangkir untuk nanti bikin perangsang akar ini talak CACO3 kemudian ini untuk ngaduk nah kita langsung praktek aja kita bongkar dulu semua ini tanamannya ini anakannya lumayan banyak ada ada 7 nanti kita pecah kita simpen dulu ini cara menyopotnya ini di cepit telunjuk dan jari tengah kemudian dibalik ini ada 2 anakan kita copot dulu semua rata-rata ada yang 1 2 anakan ada juga tadi yang 7 ini medianya udah lama ya udah dapet ini ini contoh aja beberapa pot nah selanjutnya kita buat dulu perangsang akar mekar hurip plus ini talaknya 2 bagian kemudian kemudian perangsang akarnya dikocok dulu lalu ditambahkan kemudian diaduk sampai membentuk pasta yang kemudian dikocok kemudian dikocok kemudian dikocok Hai setelah membentuk pasta seperti ini seperti odol nanti kita pecah-pecah anakannya jadi kalau konvensional ini biasanya anakan dipotong nanti membawa akar minimal dua dua atau tiga nanti kita potong Hai seperti ini nah lukanya kita olehsin perangkang akar kita diamkan dulu yang ini juga sama kita cari dulu akarnya yang anakannya potong nih udah ada akar jadi ini enggak disungkup juga enggak apa-apa nanti nanamnya atau bisa disungkup yang penting di tempat terduh anakan berikutnya potong juga kalau bisa disisain satu atau dua ruas dari induknya kalau induknya kita mau dianakin lagi nih anaknya bisa di jual Hai nah ini ada anaknya juga tapi masih jarum kita ambil aja sekalian ini masih jarum Nah kalau yang jarum gini nanti jangan sampai terkubur ini ada dua anakan sama diambil sudah ada akarnya minimal dua belahnya nih akarnya minimal dua aman sih kalau aglonema ada akar dua juga kita potong dulu semua biar nanti nanamnya sekalian ini panjang ininya pisahin satu atau dua ruas biar nanti keluar anak lagi pokoknya asal akarnya kebawah dua minimal nah yang ini daunnya belum keluar masih kuncup kita potong juga ini potongnya bisa selang-seling bawa dengan batang induknya Hai yang ini juga sama kemudian dioles ini ada calon mata tunasnya lagi di bongol induknya nah kalau ini batang induknya ada nih kita ambil anakannya bongolnya bongolnya nanti supaya jadi lagi ini bongolnya masih panjang ke bawah bisa ditanam lagi nanti ini juga ada bongol induknya nih anaknya ada dua cuma induknya udah bekas potongan kita ambil anaknya kita ambil anaknya kemudian yang ini juga diambil akarnya satu atau dua induknya kita oles ada tik dua lagi dua pohon lagi ini sama ambil akarnya dua atau tiga aman dua atau tiga akar juga nah yang ini dipotong aja sama bongol induknya satu lagi ini anaknya yang tadi yang banyak ada tujuh ini ada ada tujuh anaknya nih satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kita ambil dari yang paling bawah dulu ini bawa dengan bongol induknya ini satu masih ini yang kedua kita ambil ini buah akar dua tiga masih muda tiga empat ini saya bawa bongolnya yang ini lima enam yang ini yang satu ngikut induknya kita oles dulu dua 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 terima ini sangat setelah semua ditanam saya siapin dulu media setelah semua siap saya siapin dulu media untuk nanam atasnya kita mulai nanam ini kokopit sekam-sekam bakar nah ini sudah disiapin medianya setengah pot kita mulai tanam setelah tadi diores perangkang akar, dikering angin kemudian kita tanam daunnya jangan sampai terkubur dulu karena ini baru kalau terkubur biasanya busuk seperti ini nah kita contohin aja 10 nanamnya ini daunnya ini daunnya ada bakterinya dibuang yang penting yang penting medianya poros kalau media ini kalau tempat saya cocoknya kokopit 60 sekam 20 sekam bakar 20 tapi kalau yang di tempat lain belum tentu cocok nanti dicoba-coba aja dulu ini masih satu daun nah kalau yang daunnya kuncup ini jangan sampai daunnya terkubur biar nggak busuk daunnya diusahakan di atas permukaan media ini bisa kesungkup dulu dua minggu atau disimpan di tempat teduh karena sudah ada akarnya biasanya aman nah kalau misalnya dijual megaci hijau ini masih lumayan pasaran 75 sampai 135 ya yang 3 sampai 4 daun ini contoh nanam yang induknya ini yang tadi indukannya saya dalemin dulu agak daleman agar batangnya kekubur kembali nanti keluar anak lagi bisa dipanen lagi biasanya kalau habis dari ini 3 bulanan lah panen laginya 3 bulan udah beranak lagi biasanya anakannya udah keluar daun 1 sampai 3 ini yang tadi indukannya kemudian kita contohin nanam yang bongol atau yang ini oh iya ini bongol tapi ada anakannya 1 ini sama ini biar terkubur karena daunnya masih kuncup jangan sampai terkubur kalau bongolnya terkubur gak apa-apa kemudian saya contohin yang masih kuncup mana tadi tadi ada yang kuncup mana nah ini ini kan masih jarum nah kalau yang masih jarum cara nanamnya jangan sampai kena yang untuk bakal daunnya biar gak busuk jadi nanamnya agak sebelah atas pongolnya aja yang di kubur kalau yang lainnya yang sudah berdaun yang penting daunnya gak kekubur seperti ini kalau yang masih jarum ini jarumnya ini saya contohin 3 lagi biar pas 10 ini 4 minggu kemudian sudah bisa jual ini saya contohin nanam yang bonggolnya ini tadi bonggolnya ini atasnya ini bekas ngambil anakannya kita tanam lagi ini bekas bonggol induknya nah saya contohin 10 aja mungkin untuk pagi kali ini tutorial cara memanen anakan aglonema legasi dengan teknik konvensional cukup sampai sini dulu terima kasih Assalamualaikum Wr Wb terima kasih selamat menikmati